Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu namugaya salam kewajikan Nama saya Manusuparaman Guru Nomor 26 Angkatan 17 Jabatan Tutis Barang Putih di Kejaksaan dan Biasa Mosel Saya akan bawa tema tentang pendidikan Yang akan berjudul kualitas pendidikan di Indonesia Terima kasih Indonesia sebagai negara dengan keragaman yang luar biasa Memiliki potensial intelektual yang tak terbatas Dengan meningkatkan kualitas pendidikan Dan memperhatikan perkembangan EQ generasi muda Kita dapat mengukir masa depan yang gemilang Dalam survei global EQ orang Indonesia tercatat Berada di urutan kedua terendah se-ASEAN Tapi EQ hanyalah salah satu aspek kecerdasan Apa sebenarnya yang menyebabkan angka ini? Ada banyak faktor yang mempengaruhi kecerdasan suatu bangsa Akses terhadap pendidikan yang merata Giji yang baik Serta lingkungan yang mendukung perkembangan mental Adalah beberapa faktor utamanya Sayangnya Indonesia masih menghadapi banyak tentangan di bidang ini Di Indonesia ada kesenjangan besar Antara sekolah-sekolah di kota besar dan di daerah terpencil Banyak anak-anak di daerah pendalaman Yang belum menikmati fasilitas pendidikan yang layak Padahal pendidikan adalah kunci Dalam meningkatkan kecerdasan dan daya pikir bangsa Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya EQ di Indonesia adalah Giji Giji adalah salah satu faktor utama yang berperan besar dalam perkembangan anak Sayangnya masih banyak anak-anak di Indonesia Yang menghadapi masalah stunting atau kurang giji Yang dapat berdampak serius pada perkembangan fisik dan kognitif mereka Tanpa asupan giji yang cukup Kemampuan otak untuk berkembang dengan optimal pun terhambat Sehingga mempengaruhi potensi mereka untuk belajar dan berinovasi di masa depan Pada tahun 2022 Sebanyak 21,6% anak-anak di Indonesia mengalami stunting Yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap pola makanan yang sehat Banyak dari mereka mengkonsumsi makanan yang tidak bergiji Seperti jajanan di warung yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan giji mereka Padahal makanan yang tidak simbang dapat mengganggu pertumbuhan fisik Dan perkembangan kognitif mereka yang dapat berdampak jangka panjang Meski menghadapi banyak tantangan Ada harapan program-program pemerintah, komunitas pendidikan, serta kesadaran masyarakat Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan giji semakin berkembang Dengan akses pendidikan yang lebih baik dan merata Kita bisa meningkatkan kemampuan generasi berikutnya Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Salah satunya misi Pak Prabowo untuk meningkatkan dada pendidikan pada tahun 2025 ke depan Untuk meningkatkan fasilitas di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia Dan untuk meningkatkan kesadaran kita Kita bisa menerapkan lagu berikut untuk meningkatkan giji generasi bangsa Berikut cuplikan lagunya Makanan 4 sehat 5 sempurna Satu itu makan nasi Dua makan sayur-sayur Tiga makan lauk-tauk Empat makan buah-buahan Lima minum susu Hakyu hanyalah angka Tetapi kecerdasan bangsa adalah masa depan kita Mari kita bersama-sama memastikan Bahwa setiap aneh Indonesia Mendapatkan kesempatan untuk belajar Berkembang Dan menjadi yang terbaik Demikian video saya Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua Horas, horas, horas